Rica-rica buntut komangi Ini enak pedes Pokoknya mantap Nah yang mau tau resepnya Ikutin video ya Pertama kita mau oseng dulu bumbunya Ini bumbunya dinar chopper aja Bisa diulek juga Bumbunya ini terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah Dan juga kemiri Nah lanjut kita tambahkan juga Bumbunya yang lain Ada daun salam, daun jeruk Dan juga serai, ada lengkuas geprek Ini kita oseng semua bumbunya Sampai benar-benar matang Tidak langu lagi Nah singkat waktu ini Udah matang bumbunya udah wangi Dan gak langu lagi Tinggal tambahkan buntutnya Nah kalau untuk buntutnya ini udah kita rebus sebelumnya Atau boleh juga di presto Dan ini buntut atau ekor sapi Yang bagian atas Jadi ukurannya agak besar gitu ya guys Gak beraturan lagi nih Kita tambahkan air secukupnya Nah ini ya gunanya untuk membuat bumbunya lebih meresap Kedalam buntut-buntut Lanjut tambahkan garam Sedap penyedap rasa Dan gula pasir sedikit Biar lebih gurih Lanjut kita aduk-aduk Kita tunggu sampai benar-benar bumbunya meresap Dan jangan lupa dites rasa Singkat waktu ini udah cukup banget rasanya Dan terakhir kita tambahkan daun kemangi Ini kita masak daun kemanginya sampai agak layu Dan mengeluarkan aroma kemangi yang begitu autentik Enak Mantul Singkat waktu ini dia masakan yang udah jadi Rica-rica buntut kemanginya Wangi mantep Pedas ini pastinya ya Oke karena masakan kita udah mateng Kita langsung aja makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Adinar Nah hari ini kita makan lagi guys Ini menu kita masak tadi Ada rica-rica buntut kemangi Nah kita makannya disini dulu Karena ada sedikit kesibukan Nah hari ini ada Untuk kedepannya beberapa hari Mungkin Dinar sendirian lagi Sekarang pun sendirian gak ada yang bilang Dinar Karena Kiki lagi ada acara keluarganya Jadi dia pulang kampung untuk satu minggu ke depan Nah ini juga ada lapan Ini kita beli tadi banyak banget jualnya Ini guys Ini favorit Dinar Jadi dia beli banyak tadi Ini dia pareh hutan Tuh Nah ini dia pareh hutan Siapa yang belum pernah cicip pareh hutan Ini lebih enak dari pareh Biasa ya Yang dijual pasaran Ini untuk dilalam lebih enak Menurut Dinar Oke lanjut makan disini Ada bening juga Bening lebusi Bukan lebusi Gambas sama sayur katu Oke lanjut makan Sebelum makan seperti biasa Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Amin Cuci tangan Mana cuci tangan Aduh Jadi ini ada temannya sama kucing aja Allah Sini aja guys Udah cuci tangan tadi Bismillah Lanjut ke makan Oke Gak sabar ini guys Mana sendok ini Kita pake sendok ini ya Ambil bening Gak suka banget nih Kalau yang pedis-pedis gini Enaknya Ada beningnya Wanya Tidak ada kunyitnya Kita cobain gambasnya dulu Bismillah Apa yang suka gambas di bening Ini tuh enak di gulai Eh di sambal Atau di gulai Enak juga di lalap Karehutannya Oke lanjut makan Umbur rica kemanginya Bismillah Udah lama banget gak makan rica Kemanginya Mana buntuk gak ini Ini bagian dagingnya Bolehnya Sub indo Sub indo So I just I 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 masanya apa ini? enak enggak pahit enak banget kita mau bumbunya tuh kumangnya sama tangka yang ini keras bagiannya apa ya tuh selamat menikmati yang kecil-kecil enak sampai sini cabanya yang kuas emang daging buntut tuh enak banget siapa yang suka buntut mau gue komen ke bumbunya paling mersok juka ngurung kamera ya selamat menikmati 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 selamat menikmati